Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai Kerajaan Sunda Galuh yang akan dijelaskan oleh yang pertama itu Asti Jupitasari dengan NPM 212171028 yang akan menjelaskan mengenai historis Kerajaan Sunda Galuh Kedua Gilang Ahmad Fadilah dengan NPM 212171503 yang akan menjelaskan mengenai unsur sistem bahasa dan sistem pengetahuan Kerajaan Sunda Galuh Ketiga Kris Dianto dengan NPM 212171047 yang akan menjelaskan mengenai unsur peralatan dan mata pencarian Kerajaan Sunda Galuh Keempat, Ridwan Hidayat dengan NPM 212171018 yang akan menjelaskan mengenai unsur seni dan peristiwa-peristiwa penting Dan yang kelima, Sucina Pianti dengan NPM 212171069 yang akan menjelaskan mengenai unsur felici dan unsur kemasyarakatan Kerajaan Sunda Galuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aste Jupita Sari dengan NPM 212171028 Di sini saya akan memaparkan tentang poin A yaitu historis Kerajaan Sunda Galuh Letak Geografis Kerajaan Sunda Galuh Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Cakasunda atau 669 Masehi Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16 Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Bagian Barat, Provinsi Jawa Tengah Batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini sering disebut sebagai Kali Perbes dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah Asal-usul nama Kerajaan Sunda Galuh Galuh berasal dari kata sansekerta yang berarti sejenis batu permata Kata Galuh juga biasa digunakan sebagai sebutan bagi ratu yang belum menikah Sejarawan W.J. Pander berpendapat bahwa kata Galuh berasal dari kata Sarakaloh yang berarti asalnya dari sungai Ada pula yang berpendapat bahwa kata Galuh berasal dari kata Galuh dalam arti inti atau bagian tengah batang kayu yang paling keras Naskah Praraton 1357 Masehi dan Negara Kertagama 1314 dari zaman Kerajaan Majapahit dengan tegas menyebutkan keberadaan Sunda sebagai sebuah kerajaan dan wilayahnya Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kata kerajaan yang didirikannya, Taruman Negara Raja-raja Kerajaan Sunda Galuh Kerajaan Sunda Galuh mempunyai 40 raja 10 diantaranya adalah 1. Terus Bawa, Menantu Lingga Warman Pemerintah pada tahun 669-723 2. Haris Dharma atau Sanjaya Menantu Terus Bawa, 723-732 3. Tamperan Barma Wijaya Pemerintah pada tahun 732-739 4. Rakaian Banga, 739-766 5. Rakaian Medang Prabu Hulu Kujang, 766-783 6. Prabu Giliwengsi Menantu Rakaian Medang Prabu Hulu Kujang, 783-795 7. Pucuk Bumi Dharma Weswara Menantu Prabu Giliwengsi, 795-819 8. Rakaian Wus Prabu Gajah Pulon, 819-891 9. Prabu Darah Maraksa Adik Ipa Rakaian Wus, 891-895 10. Windows Aktif Prabu Dewageng, 895-913 Baik, saya Suceno Pianti Dengan NPM 2121-71069 akan memaparkan materi tentang unsur religi dan unsur kemasyarakatan Kerajaan Sunda Galuh Unsur religi Kerajaan Sunda Galuh Masyarakat Sunda memiliki keunikan di bidang agama Walaupun agama Hindu-Buddha dikenal masyarakat Sunda namun ajaran agama tersebut tidak banyak tercermin dalam berbagai peninggalan seperti artefak dan naskah yang ditemukan Kepercayaan masyarakat Sunda terhadap hal-hal yang sakral tergambarkan juga dalam pandangan masyarakat tentang suatu tempat yang dinamakan kabuyutan Unsur kemasyarakatan Kerajaan Sunda Galuh Kerajaan Sunda Galuh menganut sistem feodal Struktur pemerintahnya terdiri dari Raja, Putra Raja, Mangkubumi atau Perdana Menteri Wado atau Pemimpin Prajurit Kerajaan dan Syah Bandar atau Kepala Pelabuhan Tatanan Sosial Masyarakat Sunda Galuh Yang pertama itu, Pahuma atau Petani Ladang Kedua, Puhawang atau Pelaut Ketiga, Palika atau Nelayan Keempat, Pandita atau Pemimpin Agama Dan yang kelima, Prajurit Keamanan Unsur peralatan Kerajaan Sunda Galuh Satu, Prasasti Sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama Contohnya, Prasasti Ulu Belu Prasasti Kebon Kopi II Prasasti Huludaya Prasasti Perjanjian Sunda Portugis Dan lain-lain Yang kedua, Pusaka Berupa senjata atau barang peninggalan kerajaan yang dianggap keramat Contohnya, Kujang Macan Putih Dan Kris Naga Gunting Yang ketiga, Candi Bangunan keagamaan tempat ibadah yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha Contohnya itu, Candi Cangkuang Unsur mata pencaharian Kerajaan Sunda Galuh Satu, Pertanian Menurut Kitab Carita Parayangan Mata pencaharian masyarakat Sunda Galuh kebanyakan sebagai peladang atau berhuma Walaupun ada juga yang bermata pencaharian lainnya Kerajaan Sunda Galuh dapat digolongkan dalam kerajaan yang rakyatnya hidup bergantung pada pertanian Bentuk pertanian yang ada di Sunda Galuh yang paling utama adalah peladangan Yang kedua, Maritim Kerajaan Sunda Galuh memiliki aktivitas maritim dalam bentuk pelayaran dan juga perdagangan Tidak hanya bersifat lokal, tetapi sudah mencapai regional dan juga internasional Hal ini terbukti dari berdirinya enam pelabuhan penting Yaitu Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan juga Cimanuk Setiap pelabuhan dikepalai oleh Syah Bandar yang bertindak sebagai wakil raja di pelabuhan Para Syah Bandar ini menarik pajak dari pedagang yang berjualan di pelabuhan Pajaknya berupa berang dagang ataupun uang Masyarakat Sunda Galuh yang tinggal di pesisir pantai Senderung mata pencahariannya bergantung di bidang maritim dan juga perdagangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gilang Ahmad Badila Di sini saya akan memuatkan tentang unsur sistem bahasa Pada unsur bahasa, kerajaan Sunda Galuh dapat dilihat dari prasestikawali Di dalam prasestikawali, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda Yang dikenal oleh masyarakat awam Bukan bahasa kaum menak atau Sunda halus Bahasa yang digunakan merupakan cerminan kelembagaan masyarakat Namun yang terlihat dalam prasestikawali Justru tidak menggambarkan lapisan masyarakat yang berbeda-beda Ini artinya karakteristik Egilet nampak di dalam unsur bahasa dan komunikasi Selanjutnya adalah unsur sistem pengetahuan Di masa kerjaan Sunda Galuh sudah mengetahui banyak sekali sistem pengetahuan Seperti pengetahuan mengolah alam, pertanian, perladangan, dan juga pengetahuan lainnya Seperti pandai emas, logam, dan perabot Dan kerajaan juga sudah memiliki pengetahuan tentang trias politika dan struktur dalam kerajaan Yang terdapat dalam naskah masa lampau Seperti naskah Seng Hyang Siksa Kandang Karisian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ridho Nidayat dari Kampok 3 Sejarah Hindu-Buddha Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur sistem seni dan peristiwa-peristiwa penting Kerjaan Galuh Sunda Yang pertama ada unsur sistem seni Di unsur sistem seni terdapat seni ukir, seni lukis, dan seni wayang Di unsur kesenian kita bisa lihat dari naskah Seng Hyang Siksa Kandang Yang dituliskan seperti seni suara, kawih, seni ukir, seni lukis, dan wayang Dan dalam naskah itu juga menjelaskan tentang jenis-jenis dari kawih, lukisan, dan ukiran Yang kedua saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting kerajaan Sunda Galuh Dalam peristiwa-peristiwa penting terdapat awal berdirinya kerajaan Sunda Galuh Sil-silah kerajaan Sunda Galuh Raja-raja Galuh di Karangulian Dirinya kembali kerajaan Sunda Galuh di Kawali Dan terakhir keruntuhan kerajaan Sunda Nah, awal berdirinya kerajaan Sunda Galuh Kemunculan kerajaan Galuh ditandai oleh sebuah prasasti ditemukan di wilayah Jawa Barat Menuliskan sejak berakhirnya kerajaan Taruman Negara pada abad ke-7 Di pusat kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai kerajaan Sunda Terus ada sil-silah peniri kerajaan Sunda Galuh Ratu Galuh Prabu Adi Mulia atau Ratu Permana atau Purmadi Kusuma Pada awalnya Ratu Galuh menirikan sebuah negara di Lakpok dengan sebutan Sebutan Medang Kemulian Keranakan kerajaan tersebut terkena bencana Kemudian Ratu Galuh memindahkan kerajaan tersebut ke daerah yang ada batu berwarna putih Terus ada Raja-Raja Galuh di Karang Mulian Kerjaan Galuh ketika di Karang Mulian diperintah oleh 13 Raja Yaitu yang pertama Raja Wetikan Dayun Yang kedua Mandi Minyak Yang ketiga Beratasena Yang keempat Kurbasora Yang kelima Sanjaya Yang keenam Permadi Kusuma Yang ketujuh Tamperan Kedelapan Ciongwa Nara Kesembilan Guru Minda Sepuluh Tariwulan Kesebelas Sang Welengan Kedua Belas Prabu Lingga Bumi Yang ketiga Belas Rakeyan Wuswus Terus juga ada berdirinya kembali kerajaan Sehingga Galuh dikawali Beberapa Habda kemudian Eksistensi kerajaan Galuh kembali muncul dengan pusat Pemerintahannya dikawali di daerah Ciamis Penguasaan pertama kerajaan Galuh dikawali adalah Umi Lestari Atau Dewi Santika Putra Lingga Dewa Menikah dengan Aji Guna Lingga Wisesa Kerajaan Sunda terpecah menjadi Balah Menjadi dua Yang pertama Kerajaan Sunda Galuh Yang ada di Yang dikuasai oleh Dewa Niskala Putra Kedua dari Niskala Yang terakhir Keruntuhan Kerajaan Sunda Keruntuhan Kerajaan Sunda Yang pertama disebabkan oleh Munculnya Kerajaan-Kerajaan Pasal Bekas Kerajaan Sunda Diakui Ada di bawah Sumedang Larang Yang kedua Munculnya Pedagang Muslim Dan Kerajaan Islam Terus yang ketiga Perjanjian politik Kerajaan Sunda dan Portugis Nah sekian yang bisa saya bahas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.